Halo selamat pagi teman-teman semuanya kita lagi ada di kabinnya si Netafi pagi ini hari apa kita hari Sabtu teman-teman hari Sabtu kita mau jalan sedikit jauh menuju ke mana ke Purwakarta ya kita mau ke Purwakarta kita mau makan sate Marangi teman-teman sembari nyobain mobil Netafi seperti apa di tol terus konsumsinya kita akan report konsumsinya tapi kebeneran memang saya udah pasang alat pengirit di teman-teman jadi saya pasang pedal box atau throttle control yang memang sudah dirancang di set untuk merejuice konsumsi lah gitu ya konsumsi KWH nya si baterai atau si mobil ini gitu ya jadi ya paling saya nggak bisa komparasi antara sebelum pakenya gitu ya tapi saya langsung langsung sudah pakenya aja lah nanti seperti apa datanya nanti saya coba spil ke teman-teman ya seperti apa sih gitu ya Oke sekarang jam 7 lewat 24 pagi kita mau menuju ke Purwakarta mungkin nggak tahu sampai sana jam berapa jalan santai aja mungkin nanti kita di tol itu lebih banyak menggunakan cruise control teman-teman nanti saya juga akan jelasin juga penggunaan cruise control di mobil Netafi ini mungkin kita patok mungkin 80 atau 90 kpg aja kita jalan ya atau 90-100 lah gitu ya jadi nanti kita sepakati aja kita jalan paling 90 atau 100 kpg aja dan kita kayaknya menggunakan cruise control biar ya kecepatannya konstan lah gitu ya ngambil datanya jadi enak gitu Oke sekarang saya kasih lihat dulu kita start dari rumah ini berapa persen baterainya dan berapa sih kilometer rancenya yang ada di mobil sekarang Oke gitu teman-teman yuk kita coba lihat di MID ya sekarang kita coba lihat ya nih sekarang itu kondisi baterai 86% ya start dari rumah 86% dan masih ada rancenya di 353 kilo trip yang sudah jalan itu 35,2 teman-teman jadi kalau ditambahin sebenarnya sih 35 353 itu cuma 38 berapa ya 388 ya kurang lebih sekitar segitu ya jadi ini antara trip dengan range itu kalau kita tambahin 353 ditambah 35,2 itu kan kurang lebih 388 ya 38 kilo posisi baterai 86% Oke sekarang kita coba ya kita stop aja perjalanan ini menuju ke Purwakarta teman-teman ini baru masuk daerah Sawangan ya kita jalan Raya Mukhtar Sawangan udah macet pagi-pagi padahal masih jam 7.42 nih tapi sudah macet ya orang pada keluar semua ini hari Sabtu kayaknya udah tuh udah logahnya aja udah standby posisi kita masih di jalan Raya Sawangan mau menuju ke tol ya paling sekitar 500 meter lagi kita masuk pintu tol ini masih rancenya kalau kita tambah masih ya 349 ditambah 39,2 itu masih 388 ya jadi 388 teman-teman nanti kita lihat sampai di setemah rangi di Purwakarta apakah bertambah atau malah berkurang rancenya gitu ya sekarang kan kalau dilihat kan sudah jalan eh antara range sama trip yang sudah dilalui kan 388 ya kita lihat nanti ya apakah bertambah kalau bertambah berarti ya irit terbukti tapi kalau makin berkurang ya berarti boros gitu ya oke begitu teman-teman sekarang kita sudah masuk ke tol sekarang kita udah masuk ke tol ya ini kalau ditambahin range-nya itu malah turun nih jadi 387 ya kalau tadi 388 sekarang 387 karena tadi macet ya tadi karena macet nggak apa-apa sih nah coba kalau saya lihat di MID ya eh di apa di head unit ini jarak kita tuh kurang lebih sekitar 101 ya dari titik ini 101 km lagi menuju ke Sotema rangi ya kalau PP berarti kan kurang lebih sampai di titik ini 210 lah eh 202 ya 202 tambah sampai rumah mungkin tadi berapa kilo yang anggap 210 lagi kalau ngeliat range ini masih 346 ya berarti masih bisa lah ya nggak perlu ngecas ngecas nanti kita PP nggak perlu ngecas coba saya mau lihat dari tampilan AVG nya ya setelah saya tampilan AVG nya jadi layar ya ini ini sebenarnya ini sebenarnya M1 agak susah juga ini ya teman-teman ya kalau dilihat eh eh mana ya sebentar ya di vehicle eh sorry di sini tadi mana ya home 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 nah tur ya 13 ya 13 km KWH per 100 km oke itu adalah titik dari masuk tol ya kita lihat nanti apakah dia bisa membaik turun atau malah membengkak gitu ya oke teman-teman ah kita udah masuk tol kita aktifin aja ya eh kuris kontrolnya kita main di 80 kpc kita masukin kuris kontrolnya oke caranya gimana caranya kalau mau aktifin kuris kontrol nih tuas pedal yang ini ya nih yang sebelah kanan saya ini ini di kebawahin aja supaya kuris kontrolnya aktif ya kita coba ya oke satu dua tiga oke masuk nah di sini ada tandanya nah tandanya seperti ini ya kuris kontrolnya tuh 73 nah itu kuris kontrolnya seperti ini saya nggak perlu ngegas ngegas lagi pedal remnya dia udah jalan sendiri hingga kalau kita mau naikin nurunin kecepatan kita bisa pakai tombol panah ini aja nih nah panah yang di kiri setir ya kita tinggal pakai itu aja oke kita setting ke 80 kpc ya oke 74 sekarang saya naikin pakai ini aja nih pakai jempol aja ngegas 76 77 78 79 80 oke kita bikin 80 dulu lah ya karena jalan tolnya di sini agak bergelombang jadi jangan terlalu kenceng-kenceng dulu lah oke teman-teman kita pakai 80 nanti kita di tol apa pingkar luar ya mungkin nanti kita pakai 90 kpc kali ya teman-teman kita sudah di tol MBZ ya kita sudah di tol MBZ ini di KM berapa nih KM 2800 ya di KM 2800 ini kalau dilihat sih surplus ya teman-teman ya sekarang itu range baterai saya itu masih 304 km 304 km dan tripnya tuh sudah 86 jadi kalau ditambahin itu kan berarti sekitar 390 teman-teman kalau tadi kan 388 ya tadi kan 388 kita inget ya start kan di 388 kalau ditambahin ya sekarang antara range dengan trip tuh kalau ditambahin sekarang 390 berapa tuh ya eh 3 ya 389 nambah lah ya jelasin surplus lah gitu jadi seperti itu teman-teman oke nanti kita ambil update setelah tiba lah ya waduh macet banget nih di tol MBZ teman-teman lihat nggak bergerak nih di KM berapa tadi ya nggak bergerak sekarang tiga jalur nih saya misalnya berapa jalur kiri nih lihat teman-teman sekarang 302 tripnya 88 berarti 390 ya 390 kalau ditambahin 390 jadi ya surplus ya padahal kita tadi di tol terus loh dari rumah masuk tol Sawangan sampai ke MBZ ini kita udah mau di KM 23 nih saya baca tuh di KM 23 kita range nya masih 302 terus tripnya 88,1 ya berarti kalau kita tambahin kan kurang lebih sekitar ya 390,1 sementara tadi kita berangkat kan 388 ya kalau kita tambahin antara range dengan trip ya jadi malah nambah nih teman-teman jadi malah nambah range nya bukannya berkurang biasanya kalau kita jalan di jalan tol itu kan berkurang ya makin cepat habislah gitu karena kita gaspol terus ya tapi ini malah nambah nih kita lihat kalau di head unit sekarang 12,2 tuh ya kalau tadi kan teman-teman lihat kan 13 ya 13,0 sekarang malah 12,2 KWH per 100 km oke nanti kita update lagi setelah sampai di Satemaranggi teman-teman kita lagi istirahat sejenak ya di KM 57 kita mampir ke toilet dulu wisata toilet nih sekarang kita lihat ya tadi macet total di MBZ teman-teman lihat ya range nya itu 263 ini jelas nggak sih ya nggak tahu di kameranya jelas 263 terus ininya tripnya sudah 123 lah ya biar gampang ya jadi kita tuh udah minus nih mana nih tadinya surplus jadi minus gara-gara macet total tadi teman-teman agak lama ya kalau di total ini sekarang ini jadi 386 lah kita anggap ya berarti kita surplus 2 Kilo nih teman-teman apa-apa tapi itu termasuk bagus banget ya untuk mobil listrik untuk mobil listrik itu di tol terus gitu biasanya boros ya biasanya pengalaman kita menggunakan mobil listrik itu di mobil yang listrik yang lain juga itu boros banget kalau jalannya tol terus tapi ini Alhamdulillah cuman minus 2 Kilo tadi karena macet total sih sebenarnya tadi sempat di jalan di MBZ itu kita sudah surplus 2 Kilo bahkan tapi nggak apa-apa nanti ini kita coba lanjutin sampai ke apa ke Purwakata ya kalau disini kita lihat coba ini berapa ini ya 12,1 sih tuh teman-teman ini tapi termasuk irit kan tuh lihat ya cuman 12,1 KWH per 100 km kalau untuk AVG nya malah membaik nih ya Oke kita nanti update lah pokoknya sampai di Purwakata nanti Alhamdulillah teman-teman sudah sampai jam 10.05 ya sudah sampai sekarang kita lihat disini baterai tinggal 57% range nya masih bisa 239 km trip nya itu sudah 142,7 ya ini kalau kita tambah 239 ditambah 142,7 ini kurang lebih sekitar 381,7 atau 382 lebih gampang hitungnya teman-teman 382 tadi kita kalau tadi di rumah 388 ya jadi kita minus 6 Kilo kita minus 6 Kilo teman-teman ya ini bagus sih menurut saya sudah bagus minus 6 Kilo cuman kita berharap sih surplus ya kita malah pengennya surplus tapi ya atau minimal sama lah gitu ya itu udah hebat banget mobil EV bisa begitu ya apalagi tadi jalan kita macet-macetan tadi di MBZ macet banget terus kita juga sempat berhenti apa di dalam mobil lama juga karena wisata toilet tadi di rest area KM 57 jadi ya ya worth it lah apa berkurang sekitar 5 Kilo ya ya sorry berapa 6 ya ini anggap aja 240 24 ya 382 ya 6 Kilo memang tadi kita minus nggak apa-apa nanti coba kalau lihat AVG nya disini AVG nya 12,2 teman-teman ya 12,2 KWH per 100 km tadinya kan 13,0 ya jadi ini udah bagus masih masih bagus lah ya nanti kita lihat sampai rumah kita nggak ngecas kan ya sampai rumah berapa AVG nya berapa juga nanti tripnya ya kita kita tambahin kita kalkulasi lagi oke sekarang kita udah sampai di Haji Yeti kita mau makan dulu teman-teman makan sate kita udah sampai di Sotemaragi Haji Yeti teman-teman lagi pada makan lihat Sotemaragi Haji kita lagi pada makan coba kita lihat penuhnya ya ini penuhnya kita pesan ada salin asam sate ayam sate marangginya satu sapi ya eh kambing ya kambing 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 ya tuh es teh manis es kelapa muda ada sop sop apa nih Sotemaragi begitu ini yang ulang tahun yang ulang tahun minta diajakin ke Sotemaragi ya oke teman-teman kita makan dulu ya oke selamat siang teman-teman nah ini sorry tadi kita nggak update lagi setelah dari eh makan sate di Haji Yeti Purwakarta ya ini kita sudah keluar tol sawangan nih kita sudah keluar tol sawangan teman-teman bisa lihat ya tadi macet total juga sama teman-teman perjalanan ini sekarang sisa baterai 31% ini bisa range-nya di 133 dan sudah menyempuh jarak tripnya itu 244 ya jadi kalau kita total itu sekitar 377 ya 377 sedangkan tadi kita waktu start berangkat itu kan 388 ya jadi kita minus 11 kilo teman-teman jadi kita minus 11 kilo ya ya memang eh apa pendapat saya perihal yang sering lah sudah kita komparasi menggunakan EV kendaraan EV ini bagus banget sih tergantung tergolong irit karena kita jalan satu medannya tol terus ya tol terus itu biasanya teman-teman yang biasa menggunakan mobil electric vehicle pasti tahu lah karena kita gaspol terus biasanya justru di tol itu lebih boros dibanding di jalan-jalan perkotaan ya di dalam kota apa di perkampungan seperti ini lah di non tol lah ya nah ini kita Alhamdulillah cuma minus 11% tadi karena banyak macet juga banyak macet terus kedua juga karena memang apa karena memang AC nya juga kita karena panas banget akhirnya AC mau nggak mau kita harus blower nya itu kita harus gedein juga kalau pertama tadi pagi itu kan blower paling cukup satu aja ya speed blower ini sekarang kita harus naikin ya mau jadi speed 3 kadang ini baru saya turun jadi speed 2 gitu oke kita lihat coba untuk AVG nya 11,8 sih bagus tuh teman-teman makin turun sih sebenarnya kalau untuk AVG untuk average nya bagus ya dari 13,0 kita berangkat sekarang ke 11,8 nih baru keluar pintu tol nih saya ini pintu tol tuh ya ini pintu tol sawangan depok baru baru banget keluar baru banget ngecas juga sih tadi baterainya low bed ngecas jadi kayaknya udah cukup buat ngevlog lagi yaudah kita baru ambil ya kesimpulannya begitu teman-teman yang jelas perjalanan kita tadi sekitar dari rumah ke HGT itu 216 kg ya 216 kg kita nggak tanpa harus ngecas ya eh mas tanpa harus ya ngecas jalan sih yang jelas gitu ya ini sisa 133 kg jadi ya masih banyak ya padahal 31% doang tuh sisa 31% tapi masih ada sisa masih bisa jalan 133 kg begitu teman-teman oke sekian dulu paling begitu aja update nya impresinya kalau untuk apa untuk hemat-hematan atau trip nya sih menurut saya bagus banget ya biasanya kalau kita bawa mobil air EV gitu ya itu biasanya kalau jalan tol tuh boros banget gitu akan lebih boros dibanding kita di jalan biasanya kebetulan ada EV itu lagi parkir tuh building air EV lagi parkir tuh sendirian nah itu dia jadi begitu kalau di biasanya kalau di air EV kita misalkan berangkat 100% ya berangkat 100% ya berangkat 100% itu paling range nya tuh drop nya tuh jadi banyak banget gitu harusnya misalkan range nya 300 kg gitu ya itu bisa jadi mungkin cuman 250 atau 240 kadang-kadang suka begitu teman-teman tapi kalau ini tadi berangkat kita kan cuman di posisi 80% tadi ya saya lupa ya dan intinya sih trip meter dengan apa dengan sisa sisa jarak itu tadi kita tambahin itu 388 sementara sekarang kita lagi macet-macetan ria lagi nih menuju ke rumah itu di 377 jadi kita minus 11 kg aja itu bagus banget menurut saya jadi ini irit banget sesuai claim ya jadi masih masih bisa apa menunjukkan hasil segitu itu bagus banget sih menurut saya oke mungkin begitu teman-teman sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh